selamat menikmati gula pasir 200 gr aku juga pakai margarin sebanyak 1 sendok makan selanjutnya aku mau sangrai dulu kacang tanahnya ini kacang tanahnya kita sangrai aku pakai api yang sedang ya selamat menikmati nah ini kacangnya udah matang selanjutnya ini aku mau tumbuk kacangnya dulu biar nanti ukuran kacangnya itu lebih kecil atau pecah-pecah setelah ini kita tampi ya atau kita pisahkan dari kulitnya lanjut disini aku mau panaskan teflon dan juga aku tambahkan gula pasir aku tambahkan juga sedikit air airnya ini sedikit aja ini kita masak sampai dia berubah warna ya 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 nah ini udah mulai berubah warna gula karamelnya selanjutnya setelah warnanya itu cocok sesuai keinginan dan kita baru kita tambahkan lagi satu sendok makan margarin nah ini kita aduk-aduk aja ini sampai rata ya ya warna seperti ini kita tinggal tambahkan kacang yang udah di sangrai dan udah di pecah-pecahkan Nah ini apinya dikecilkan Aja ya Selanjutnya ini Kita aduk-aduk aja Ini sampai rata Setelah gula Ini kita tinggal pipihkan Ini aku alasi dengan plastik Jadi tingkat ukurannya ini Bisa disesuaikan dengan selera Bisa agak tebal, agak tipis Itu sesuai selera aja Selanjutnya setelah kita selesai Kita tinggal potong aja Oke pengkacangnya Ini motongnya itu Selagi dia hangat ya Biar Potongnya itu mudah Kalau dia udah dingin itu nanti Hasilnya jadi pecah-pecah Nggak erat lagi waktu dipotong Nah ini aku lagi motong Ini potongannya juga Disesuaikan dengan selera Ini kan cepat lo ya Ini kan cepat lo ya Ini anunya ini dia hasilnya Selamat mencoba Terima kasih telah menonton video saya